Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat mpretku semua nah ini mengenalkan salah satu jenis hijauan ini mpret yang biasa tumbuh sebagai semak-semak lor ini bisa dijadikan sebagai alternatif extra fooding bagi mpret-mpret kita kalau kita lihat biji-bijiannya ini cocok sekali nanti sebagai extra fooding tambahan hijauan pengganti milet Oke bukan pengganti suplemen tambahan Oke setelah saya ambil nanti bentuknya seperti ini temen-temen juga bisa cari di daerah temen-temen biasa di apa ya deket gorong-gorong ataupun di semak-semak rumput ini banyak tumbuh dan menghasilkan biji-bijian ini sejenis seperti rumput jawaban biji-bijiannya bergerombol seperti itu dan ini tentu mpret kita akan suka nah beberapa saya lihat hingga di rumput ini mpret untuk makan dan ngambil biji-bijiannya nah ini seperti ini kita masukkan ke aviari lor kita masukkan ke aviari cek apakah benar-benar suka atau tidak Oke kita lihat responnya setelah ini nah ini kita gantung di apiari aja langsung atau temen-temen yang di kandang soliter boleh dipotong-potong kecil masukkan ke tempat apakan Oke ini seperti ini tinggal kita gantungkan atau bisa digantungkan di sangkar langsung bisa di tali gitu atau jepit dan ini kita lihat respon mpret mpret kita nah ternyata mereka sangat nahap langsung di krumun bareng-bareng lor ini langsung dijadikan bahan pesta ekstra puding Oke aman menikmati semoga bermanfaat lor ini tambahan pengalaman yang saya sampaikan semoga bermanfaat dan bisa menambah khasana kita nanti akan saya cari rumput-rumput alam yang lain yang bisa kita jadikan sebagai ekstra puding hijauan biar afraid kita di kandang juga nyaman seperti hidup di alam Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sihat dan sukses selalu selamat menikmati